Pemirsa hadiri perayaan HUD ke-25 Partai Amanat Nasional tahun 2023. Gubernur Jambil Haris yang juga Ketua MPP DPW Panjampi, potong tumpang bersama pengurus DPW Panjampi. Dalam momentum tersebut, Al-Haris berharap seluruh kader Pandi Jampi tetap bersatu. Tanggal 23 Agustus adalah hari istimewa bagi kader dan seluruh simpatisan Partai Berlogo Matahari ini. Pasalnya tepat hari ini Partai Amanat Nasional genap berusia 25 tahun. Dalam usia yang ke-25 ini tentu harus disyukuri bahwa keberadaan Partai Amanat Nasional saat ini masih tegak berdiri dan tetap menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jampi. Hal tersebut disampaikan langsung Gubernur Jambil Haris yang juga sebagai Ketua MPP DPW Panjampi saat menghadiri perayaan HUD ke-25 Partai Amanat Nasional yang berlangsung di rumah DPW Panjampi, Rabu 23 Agustus 2023. Perayaan HUD PAN ke-25 Tahun 2023 yang dikelar DPW Panjampi kali ini berlangsung sederhana dan penuh hikmat. Dirangkai dengan pemotongan nasi tumpeng oleh Al Haris yang diberikan kepada Ketua DPW Panjampi, Haji Pakri. Didampingi inisiator beserta para pengurus DPW Panjampi. Lebih lanjut, Al Haris menyatakan PAN hari ini berkiprah dan berkarya untuk bangsa dan negara. Untuk itu, ia mengajak semua kader PAN untuk semangat menata pemilu 2024. Jadi pertama, tentu PAN sudah berusia 25 tahun tentunya, bukanlah usia yang muda, tetapi PAN hari ini berkiprah dan berkarya untuk negara dan bangsa. Dan dengan Ketua Umum yang luar biasa meminah PAN hari ini, kita lihat bahwa semangat dari teman-teman di semua ini pilih dan komisi dan daerah ini luar biasa semangatnya. Sementara itu, Ketua DPW Panjampi, Haji Pakri menyampaikan apresiasinya atas wejangan yang disampaikan Gubernur Al Haris, selaku Ketua MPP DPW Panjampi, terutama terkait kontribusinya dalam mensupport rangkaian kegiatan hut PAN. Pada intinya bahwa kuncinya, di tahun 2020 PAN dan 2020 PAN harus menjadi pemenang di Provinsi Jampi, supaya di legislatif dan di eksekutif. Dan yang lebih penting lagi, beliau menyampaikan bahwa kita berjuang dulu terkait dengan legislatif.